Sementara itu pemirsa menghadapi gelaran Pilkada Serentak November mendatang, Otoritas Jasa Keuangan OJK akan melakukan pegawasan terhadap para bakal calon kepala daerah yang melakukan pinjaman uang lewat pinjol. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumselbabel akan melakukan pegawasan terhadap orang-orang yang akan maju di Pilkada Serentak November mendatang, khususnya dalam hal melakukan pinjaman online. Guna mengantisipasi adanya pinjaman online yang dilakukan oleh para bakal calon kepala daerah, OJK Sumselbabel disampaikan oleh Deputi Direktur Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tito Aji Siswantoro akan melakukan pegawasan secara ketat. Meski dalam secara aturan pinjaman online, konsumen hanya bisa meminjam di bawah 20 juta rupiah, sedangkan uang jutaan rupiah digunakan para tersangka. Pak, untuk Pilkada ini, Pak Ewes, kan calon-calon minjem pinjol itu bagaimana pengawasannya, Pak? Ya, kita nggak bisa ngelacak kalau misalnya ada calon bupati atau kepala daerah pinjol, itu kita nggak bisa ngelacak ya, apalagi kalau pinjaman online-nya ilegal. Jadi, itu pun biasanya plafonnya nggak gede-gede kalau dibindah. Jadi ya, istilahnya kalau mau untuk modal ya kurang. Mungkin bisa jadi pinjam di perbankan. Itu kan terserah banknya ya, terserah banknya digunakan untuk apa, yang jelas. Kita punya analisis sendiri, Pak. Masih dikatakan Tito, dari data yang masuk di OJK Sumselbabel, sebanyak 1.241 orang telah melakukan pinjaman online ilegal.